10 Kabupaten Kota Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalimantan Timur melakukan studi tiru ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur. Total ada 38 perwakilan yang ingin melakukan studi tiru terkait kegiatan apa saja yang dilakukan BPBD Jatim, inovasi apa saja yang dilakukan selama ini dalam penanggulangan bencana yang ada di Jawa Timur. 38 peserta dari BPBD Kalimantan Timur yang terbagi dari 10 Kabupaten Kota di Kalimantan Timur melakukan studi tiru ke kantor BPBD Jawa Timur terkait kegiatan siaga bencana dan inovasi apa saja yang selama ini dilakukan oleh BPBD Jawa Timur. Banyak kegiatan-kegiatan yang disampaikan oleh Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto terkait inovasi tempina, musipena, kolaborasi bersama seluruh elemen, kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Jawa Timur, dan edukasi dini terhadap bahaya bencana kepada anak-anak. Tidak sampai di situ, seluruh peserta studi tiru yang berasal dari BPBD Kalimantan Timur ini diajak keliling secara langsung melihat spot lokasi yang ada di kantor BPBD Jawa Timur. Kalaksa BPBD Provinsi Kalimantan Timur, Agustianur mengaku sangat terkesan dengan kunjungan ini. Baginya banyak masukan dan program inovatif yang bisa diadopsi dari BPBD Jawa Timur. Kami melihat bahwa Jawa Timur ini kan kabupaten-kotanya cukup banyak ya, ada 38, sementara Kalim 10. Nah ini kan bagaimana fungsi koordinasi yang mereka jalankan jauh lebih komplek ketimbang Kalim. Nah saya pikir pasti mereka lebih punya kemampuan untuk itu. Kemudian jenis bencananya jauh lebih banyak disini, jauh lebih komplek ya. Misalnya di Kalimantan Timur tidak ada gunung rapi ya, dia akan terjadi banjir bandang misalnya. Nah dengan tingkat kompleksitas bencananya cukup banyak juga, pasti dia punya manajemen yang jauh lebih baik kan ketimbang kami. Nah dengan hasil andresa kami sebetulnya, kami ingin belajar kepada mereka. Nah kemudian Jawa Timur kan juga beruntungnya sangat banyak, kejadian bencananya juga lebih sering terjadi ketimbang kami di Kalimantan Timur. Ya namanya belajar pasti kepada yang lebih baik. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPPD Jawa Timur Gatot Subroto berharap teman-teman dari BPPD Kalimantan Timur ini bisa mengambil manfaat dari kunjungan studi tiru saat ini. Sore hari ini kita berkunjungi oleh teman-teman dari Kalimantan Timur. Mulai dari Kalaksa BPPD Provinsi Jawa Timur hingga seluruh kabupaten yang ada di Kalimantan Timur. Tempatnya ada sepuluh kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kemudian di sini mereka ingin studi tiru berkait kegiatan apa saja yang dilakukan oleh BPPD Jawa Timur, inovasi apa saja yang dilakukan oleh BPPD Jawa Timur. Selama ini dalam penanggungan bencana baik itu di prabencana saat bencana bahkan pasca bencana. Kita sudah mengembangkan kepada mereka kaitan dengan kegiatan kita, bagaimana inovasi kita dengan pentina, bagaimana dengan mosipena, kolaborasi kita dengan seluruh teman baik itu media masyarakat, lalu akademisi masyarakat, pemerintah, dan pun dunia usaha. Kita selalu bergantungan tangan karena tadi saya sampaikan bahwasannya bencana tidaknya bisa ditangani oleh BPPD Jawa Timur saja atau pemerintah saja, tetapi harus dilakukan bersama-sama dengan semua tidak, karena kita bukan seorang superman yang bisa mengatasi masalahnya sendiri. Selain mendapat penjelasan tentang program dan inovasi yang telah dihadirkan, oleh BPPD Jawa Timur, peserta kunjungan kerja studi tiru BPPD Sekalimantan Timur juga berkesempatan meninjau tenda pendidikan bencana, mobil edukasi penanggulangan bencana, dan pusdalops BPPD Jawa Timur. Dari Surabaya, Sohmatriyadi melaporkan. Terima kasih telah menonton!